Ini rumputnya meningkat menjadi jenis rumput hybrid Sehingga kualitas rumputnya setara dengan rumput-rumput yang ada di Stadion Eropa Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion GBK dipuji oleh manajer Timnas Argentina Bagaimana fasilitas? Oke guys, hari ini kita punya video terkait dengan Stadion Persediaan, Stadion GBK Glora Bung Karno menjelang laga pelawanan Friendly Match Day antara Indonesia dengan Argentina Pada 19 Juni 2023 ini Ada 8 fasilitas canggih GBK yang perlu anda ketahui, yang perlu kita ketahui sama-sama Terkait dengan Stadion ini Menjelang laga yang sungguh besar Dan ini satu sejarah untuk Glora Bung Karno Menerima kedatangan ataupun kunjungan daripada Argentina ini Jadi apa saja fasilitas yang disediakan oleh Stadion ini untuk sama-sama kita ketahui Ayo kita semak video ini Daripada channel proyek Mata ini Kepada yang baru kalian mengetahui channel ini Kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya Jadi ayo kita semak video ini guys Lanjut Berikut pembahasannya Daniel Cabrera selaku manajer timnas Argentina menyampaikan pujiannya terhadap Stadion Utama Glora Bung Karno Stadion ini akan kembali menjadi venue pertandingan antara Argentina dan Indonesia Yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni mendatang Ketua umum PSC si Pak Erik Kelir menyampaikan pujian itu diberikan saat menghadiri konferensi first di Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Mei Saat itu Pak Erik memastikan pertandingan kedua tim sepak bola itu akan digelar di GBK Dan sontak Daniel pun memujinya perfecto atau sempurna Sempurna ya, perfecto Gila Cabrera Bung Karno sudah dilihat qualified atau tidak Jawabannya perfecto Kata-katanya Kata manajer timnas Argentina soal GBK Perfecto, perfecto, jadi mainnya di sini GBKA Ini langsung dikunjungi mereka melihat tadi Jadi jangan sampai Gelora Bung Karno ini tidak didatangi tim-tim besar Ini baru langkah awal, kata Pak Erick Tohir Tapi memang layak lah ini Gelora Bung Karno ini Berkenaan dengan itu, mari kita melihat beberapa canggih atau beberapa unika fasilitas GBKA berikut pembahasannya Yang pertama, Wi-Fi kencang Oh, Wi-Fi kencang lah Free kah Wi-Fi-nya, free Oh, gratis lah, mantap lah, gratis oh Wah, tiada password nih Ruang GBKA Ruang GBKA Dengkapi dengan fasilitas lengkap, fasilitas tersebut yakni berupa AC, musola, case-less parking, fasilitas development, internet, lift, dan lain-lain Ruangan ini dapat disewakan untuk kantor dan lain sebagainya Ini kapan? Yang ketiga, menggunakan jenis rumput hybrid Fasilitas selain yang tersedia di GBKA adalah rumputnya menggunakan jenis rumput hybrid Sebelumnya, GBKA hanya menggunakan jenis rumput geosia matrela Namun telah diselan dengan rumput sintetis, sehingga saatnya rumputnya meningkat menjadi jenis rumput hybrid Sehingga kualitas rumputnya setara dengan rumput-rumput yang ada di stadion Eropa Wah, mantap ya Ujian pantulan bola Yang keempat, trenasi bawa rumput Ada pun yang perlu diperhatikan berikut saat pertandingan berlangsung ketika uja yakni Renase GBKA dilengkapi dengan renase di bawah rumput, sehingga tidak ada genangan air yang mengganggu jalannya permainan Sehingga setelah ini tetap bisa digunakan di kalah hujan Wah, ini lagi satu kecanggiannya Maksudnya, dia cepatlah menurunkan air itu diserap oleh rumput itu mungkin ya Rumput hybrid ini oke juga lah Yang kelima, memiliki sistem pencahayaan yang terakhir Sistem pencahayaan Yang terakhir kali biteran dari sebelumnya yakni kini mencapai 3500 rups Pencahayaan ini mendukung secara langsung olahraga dalam format type definition Hmm, HD Yang keenam, listrik tenaga surya Eh, tenaga surya Jimatlah kalau begitu Ada tenaga solar, tenaga surya Terdapat 100 toilet Wih, ini lah 100 toilet Dan jauh lebih baik bagi para pengunjung Toilet tersebut dilengkapi dengan urinoid dan westafel dengan standar internasional Banyak tuh, 100 toilet ya Oh, cantik nih merah Yang ke delapan, memiliki sound system yang baik Ada pun fasilitas Yang jernih, menyeluruh, dan jelas Para penonton pun dapat menikmati suara lagu Indonesia Raya dengan jelas Hmm Itulah tadi beberapa fasilitas yang ada di stadion GBK yang bisa memperjakan timnas Argentina Ataupun supporter yang berkunjung ke stadion Namun, fasilitas yang belum dimiliki GBK yakni VR Dimana di stadion GBK ini berlengkapi dengan VR Sehingga dalam perlengkapi yang nanti belum bisa difungsikan Dimana penggunaan VR di Indonesia saat ini masih dalam tahap perencanaan Penggunaan VR di Liga 1 atau di stadion-stadion yang ada di Indonesia Akan diterapkan pada musim depan Tampaknya segera realisasi Terkini PSSI sudah bersurat ke FIFA Soal rencana penerapan VR di kompetisi sepak bola Indonesia Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thauhir Yang memastikan bahwa PSSI mengikuti segala prosedur yang sesuai dengan standar FIFA untuk penerapan VR Mantap musim depan kalau ada VR sudah Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Like dan komen ya guys Untuk channel ini Mata Proyek Memang tidak dinafikan Stadium Glora Bung Karno ini Adalah stadium yang pada saat ini Begitu canggih sekali ya Dari segi semua fasilitas Dan juga infrastruktur Apa-apa juga keperluan yang ada di stadium ini Telah disediakan mengikut standar Piawayan oleh FIFA ya Kalau tidak Kalau tidak Dia tidak akan dipilih untuk kejohanan-kejohanan yang besar Jadi Saya sendirilah Kalau pergi ke stadion Saya akan pastikan bahwa Senang untuk pergi bersolat Ada musholahnya Ada surau Tandasnya baik Dan juga dari segi kelancaran perjalanan di Ke stadion itu Juga itu banyak membantu Dan juga mengambil kira Pengunjung-pengunjung Ataupun para supporter-supporter yang datang ke stadion itu Supaya Semua itu dapat Diterjaga lah Yang pentingnya Dari pada segi sholat itu Kalau di stadion itu Memang disediakan musholah yang Baik Yang Banyak Yang cantik Dan juga Yang pentingnya Dapat beriada dengan Sempurna Dan juga Tidak membebankan untuk mencari di tempat-tempat yang jauh lagi kan Begitu juga dengan toiletnya Kalau toiletnya terjaga Tadi di Gep Gep Tadi di Gelora Bung Karno ini Ada lebih kurang 100 toilet Itu banyak itu guys 100 toilet Itu disediakan demi memudahkan pengunjung-pengunjung Ataupun supporter-supporter yang datang itu Jadi itulah Mungkin satu lagi Sistem VAR itu belum lagi ada Musim depan lah Diberitakan musim depan Sistem VAR ini akan dilaksanakan di Indonesia juga Jadi itu adalah lagi bagus Kalau ada itu Jadi Walaupun mungkin kekurangan daripada segi wasit melihat Dengan mata Kasar di dalam lapangan itu Tetapi sistem VAR itu sangat membantu sebenarnya Sekiranya itu ada Mudah-mudahan perlawanan di antara Indonesia dan Argentina itu Dapat berjalan dengan baik Dan juga Mengikut jadwalnya pada 19 Juni ini ya Jadwal yang telah dirancangkan dan tidak ada Insiden-insiden yang tidak baik Ataupun Mungkin Tidak ada lagi halangan-halangan Untuk Argentina itu datang ke gelora Bung Karno GBK ini guys Oke Jadi sampai disitu saja Nah Video pada kali ini Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri Terkait dengan Apa-apa info Fasilitas yang ada di GBK Yang tidak Dimasukkan di dalam video ini tadi Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah Mungkin itu kita dapat info Daripada kalian Jadi sama-sama kita menambah ilmu Dan wawasan kita Dengan komentar-komentar Daripada kalian Sampai berjumpa lagi guys Maju lasukan untuk penegara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye